Dua dusun terdampak banjir dan longsor berada di desa Janggadolak, Camatan Lumpazuli, Kabupaten Toba. Akibat banjir dan longsor tersebut sebanyak enam rumah rusak parah, satu di antaranya hancur terbawa air. Kerugian material yang dialami masyarakat terkena dampak akibat banjir dan longsor cukup besar. Kepala desa Janggadolak, Camatan Lumpazuli, Kabupaten Toba, Pikman Panurung mengatakan penyebab banjir dan longsor di desa tersebut disebabkan hujan deras yang terjadi Sabtu, sore, hingga Minggu. Akibat hujan deras penampungan air di Bukit Barisan, Jempol, longsor dari puncak Bukit Barisan karena adanya bentungan air di atas yang sudah cukup lama ditambah lagi dengan cuaca ekstrim. Menyebabkan londongan kayu yang berasal dari atas pegunungan yang sudah ada, puluhan tahun berada di atas pegunungan longsor. Dan Kepala Desa Janggadolak, Pikman Manurung, mengatakan ada sejumlah titik asal gelondongan kayu dan material yang berada di Bukit Barisan terbawa air hingga ke jalanan dan pemukiman warga sekitar. Dan tiga titik penyebab banjir berasal dari Sungai Porkahan, Sungai Golat, Pendang, dan Sungai Julu. Sekarang masih posisi untuk pembersihan dan penanggulangan-penanggulangan sementara untuk diwa-dua. Kita utamakan untuk keselamatan diwa dulu. Lalu untuk material sudah sangat besar untuk kerugiannya termasuk rumah yang sudah terbawa hanyut. Ada satu unit, yang ini, yang ini, terus yang lainnya terendam, ada yang sangat parah dan sudah pembersihan. Bahkan ada yang sama sekali belum bisa dibersihkan karena bantuan itu belum ada lengkap termasuk alatnya juga transportasi. Tadi sudah ada perintah langsung dari Kabulda, juga dari pemerintah-pemerintah dari kesempatan dan juga Kabupaten dari Pemkak untuk dilaksanakan segera untuk pembersihan baik sampah-sampah juga yang terdampak semuanya.